JARAK SAFAR Gurunya Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi Rahimahumullahu ta'ala Ada pun Madhab yang pertama Madhab Jumri lebih hati-hati Bahwasanya jarak SAFAR adalah Jarak Sehari semalam Perjalanan dan dalilnya adalah Kata Nabi SAW La yahillu li imraatin Tu'minu billahi wal yaumil akhir Antusafiru masirata yaumin walaylah Illaw ma'ahadhu mahram Kata Nabi SAW Tidak halal bagi seorang wanita Yang beriman kepada Allah dan alih akhirat Untuk bersafar Dalam jarak perjalanan satu hari satu malam Kecuali dengan mahram Maka hadis ini Nas tegas bahwasanya Perjalanan sehari semalam Itu adalah apa? Safar Dan itu jaraknya sekitar 80 km Apalagi lebih daripada itu Ada pun kalau kurang dari Perjalanan sehari semalam Inilah mahalul ijtihad Inilah ijtihad Apakah 60 kg, 50 kg termasuk Safar atau tidak Inilah terkadang masalah Uruf ini terkadang masuk Tetapi kalau pendapat jumhur Di atas 80 maka itu Safar Di bawah 80 maka bukan apa? Safar Ada pun tadi pertanyaan-tanya Di sebagian negara timur tengah 10 kg sudah dianggap Safar Itu cuma di Oman Negeri apa? Oman Mereka punya madhab sendiri 11 kg dianggap apa? Safar Sampai-sampai setiap masjid Pasti ada orang jama' Karena kalau anak mau Safar Anak dari rumah ke Al-Fatah Sudah musafir Karena jarak rumah dari masjid Al-Fatah Lebih daripada 11 kg Kalau 11 kg sudah dianggap Safar Tiap hari kita Safar Dan itu benar Waktu saya sudah kesana dua kali Setiap masjid itu ada ditulis Sampai dibuat Apa namanya Dibuat Dibuat semacam kerucut empat Tulisnya Zuhur atau Asar Maghrib atau Isya Karena setiap masjid Pasti ada apa? Pasti ada Jama' Karena mereka menganggap mereka Musafir Namun itu danilnya tidak ada Yang benar Madhab Al-Sunnah 80 kg ke atas Itu Safar Dan saya lebih condong pada Untuk hati-hati Lebih condong pada pendapat Jumur Ulama' Jadi kalau kita berpergian Misalnya dari Jakarta Timur Ke Jakarta Selatan Tidak sampai 80 km Maka itu bukan apa? Bukan Safar Maka jangan Jama' Dan juga jangan Jangan kosor Jangan mengkosor apa? Solat Dan madhab yang kedua Dilihat daripada Urf Meskipun belum sampai 80 kg Tapi kalau Urf memandang Itu Sudah Safar Urf itu apa? Tradisi masyarakat Secara umum Urf masyarakat Bukan urf ribadi Tapi urf apa? Masyarakat Kalau urf masyarakat Menganggap itu adalah Safar Maka Dia silahkan Dia taruh Birokhosi Safar Maka dia boleh Kosor Dia boleh Jama' Dan yang lainnya Dia boleh buka puasa Tetapi kalau Urf bahkan mengatakan Lebih dari 80 kg Bukan Safar Maka bukan Safar Seperti orang di Riyad Sekarang Riyad itu luas Panjang Maka urf mereka Menganggap bahwasnya Orang pergi dari ujung Riyad Ke ujung Riyad Yang mungkin lebih dari 80 kg Tidak dianggap musafir Karena urf orang sekarang Menganggap ini masih satu kota Namanya kota apa? Riyad Meskipun dari ujung ke ujung Lebih dari 80 km Maka mereka Tidak menganggap itu Suatu Safar Jadi Kita di Indonesia ini Apalagi dengan Sarana transportasi Sekarang ini Banyak jarak-jarak Kita tempuh Tidak sampai jarak Safar Contohnya Dari Bogor Ke Jakarta Timur Apakah sampai 80 kg? Tidak Apakah Safar atau bukan? Bukan Bukan ya Sebagian orang memaksa itu Safar Kenapa sudah pindah kota? Safar Oh iya Menurut siapa? Menurut saya Ingat Urf bukan urf pribadi Urf apa masya? Masyarakat Saya tidak tahu Ada orang bilang Kalau orang pergi dari Bogor Ke Depok Dianggap Oh sedang Safar Kemana? Ke Depok Kirain kemana? Ke Depok Kan sudah pindah kota Tidak semua pindah kota Kemudian dikatakan apa? Safar Contohnya dari kota wisata Ke kota legenda Itu tidak Mesti dikatakan apa? Safar Jadi Sebagian orang yang berpendapat Bahwasannya Kalau dari Bogor ke Jakarta Dianggap Safar Dia kemudian kosor Dia jama' Kita bilang Beranikah Anda buka puasa Di bulan Ramadan? Bukankah orang bersafar Boleh buka puasa? Boleh Tapi dia disuruh buka puasa Dia tidak berani Kalau kosor Oke Kalau buka puasa Saya takut Saya ragu Kalau Anda ragu Ambil kepada hukum asal Hukum asalnya Anda sholat 4 rakaat Jangan di kosor Intinya itu Pembahasan mengenai Masalah Safar Ini masalah khilaf panjang Tapi Tadi yang saya sebutkan Kira-kira ada 2 pendapat besar Di kalangan para ulama Yang mengambil madhab Dengan jarak 80 km Yang mengambil madhab Dengan Dengan Urf masyarakat Wallah tala'alam Biswab Tapi kalau kita pergi Dari Jakarta Menuju Bandung Semua orang sepakat itu apa? Safar Karena lebih dari 80 km Dan memang sangat Jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!